Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd sahabatlah jatuhnya sekalian Alhamdulillah di pertemuan yang pertama ini kita akan belajar bahasa Arab kali ini adalah menggunakan software Rosita Stone nah kita mulai saja dalam pelajaran masyarakat pertama yaitu di level pertama pelajaran ke-1 merhaban 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 pelajaran pertama ini mengenal kata merhaban merhaban terjemahan dalam bahasa Indonesia nya adalah sebagaimana gambar ini yaitu halo atau hei kata merhaban bisa digunakan oleh laki-laki maupun perempuan dengan satu kata yang sama yakni merhaban pelajaran berikutnya adalah bintun waladun bintun mengenal kata bintun dan waladun yang pertama kita pelajari adalah kata bintun disini ada dua soal sebelum menjawab pertanyaan dua soal ini kita kenali kedua contoh diatasnya contoh yang pertama adalah kata waladun klik disini waladun waladun artinya atau terjemahan dalam bahasa Indonesia nya sesuai dengan gambar ini yakni anak laki-laki bintun begitu juga dengan kata bintun terjemahannya adalah sesuai gambar ini yakni anak perempuan nah ketika kita sudah memahami contohnya maka kita akan bisa menjawab soalnya kata bintun kata bintun cocok dengan gambar yang ini wanadun anak perempuan kemudian selanjutnya adalah kata waladun wanadun anak laki-laki pastinya cocoknya dengan gambar yang ini kita klik oke kita lanjut bintun bintun waladun albintu ta'kulu pelajaran berikutnya adalah kita mengenal kata albintu ta'kulu bagaimana kita cara mengetahui arti dari albintu ta'kulu sedangkan disini tidak ada terjemahan tekstualnya kita bisa menerjemahkan melalui gambar ini albintu dengan bintun artinya adalah anak perempuan nah takkulu artinya apa atau terjemahan kata takkulu dalam bahasa Indonesia ini apa kita bisa lihat soal ini kedua gambar ini adalah gambar yang kosong tanpa keterangan seperti gambar diatasnya tapi kita bisa tahu kok makna dari kedua gambar ini kita lihat lagi kepada soalnya albintu ta'kulu anak perempuan albintu ini anak perempuan maka otomatis kita akan jawab yang ini karena disini adalah fotonya anak perempuan dan kata ta'kulu kita juga bisa melihat gambar ini anak perempuan ini lagi ngapain atau lagi apa dan di dalam foto ini dia sedang makan maka sudah kita bisa menerjemahkan kalau kata takkulu ini terjemahannya adalah dia perempuan sedang makan jadi albintu ta'kulu terjemahannya adalah anak perempuan sedang makan otomatis ini jawabannya sudah dipastikan ini jawabannya kita klik coba benar berikutnya adalah soalnya alwaladu ya'kulu karena jawabannya sisa satu maka otomatis ini tapi kita cari perbedaannya terlebih dahulu agar kita memahami secara mendalam dari pelajaran ini yang pertama adalah alwaladu alwaladu bisa kita cari terjemahnya dari contoh ini alwaladu atau waladun artinya adalah anak laki-laki sedangkan ya'kulu lihat gambar ini yaitu sedang makan kita klik benar alwaladu ya'kulu albintu ya'kulu bedanya alwaladu ya'kulu dengan albintu ya'kulu hanya pada kata ya'kulu dan tak'kulu jadi kalau untuk laki-laki ini itu pakenya ya'k di awal ini akan kita pelajari tentang kaedah seperti ini ya di pelajaran-pelajaran berikutnya kita sekarang pahami saja terlebih dahulu secara singkat bahwa laki-laki itu pakenya ya'kulu sedangkan perempuan ini pakenya adalah tak'kulu kemudian kita lanjut pelajaran berikutnya albintu ta'kulu alwaladu ya'kulu albintu ta'kulu albintu ta'kulu albintu ta'kulu nah kalimat ini adalah sebagai jawaban dari dua gambar yang kosong ini maksudnya adalah dua gambar tanpa status dan kita bisa cari terjemahan yang pertama adalah albintu albintu kita sudah tahu di pelajaran sebelumnya yakni anak perempuan kita bisa terjemahkan dulu ini kedua contoh ini pertama adalah alwaladu ya'kulu anak laki-laki itu ya'kulu apa nih kita lihat aja nih anak laki-laki ini sedang apa sedang minum berarti ya'kulu di sini adalah sedang minum alwaladu ya'kulu artinya adalah anak laki-laki sedang minum kemudian contoh yang kedua adalah albintu ta'kulu albintu anak perempuan ta'kulu apa lihat foto ini foto di sini anak perempuan ini sedang makan maka terjemahan dari kalimat albintu ta'kulu adalah anak perempuan sedang makan kita jawab kedua soal ini ya albintu tashrobu cocok dengan gambar yang mana pertama albintu anak perempuan anak laki-laki ini anak perempuan sudah pasti ini kita coba klik alwaladu ya'kulu kemudian selanjutnya alwaladu ya'kulu karena jawabannya sisa satu ya di klik saja nah ini sudah benar semua jawabannya kita terjemahkan ya alwaladu ya'kulu anak laki-laki itu sedang minum albintu ta'kulu anak perempuan itu sedang makan alwaladu ya'kulu anak laki-laki itu sedang makan albintu tashrobu anak perempuan itu sedang minum kemudian kita lanjutkan pelajaran berikutnya bintun 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 waladun 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 nah di pelajaran kali ini kita mempelajari dua kuasa kata yakni waladun dan bintun maksudnya adalah kita mempelajari cara pelafalannya ya di sini kita diperintahkan untuk meniru pengucapan dari software ini jika kita benar dalam peniruannya maka akan otomatis benar ya atau ter-close tertutup seperti tadi kita lanjutkan pelajaran berikutnya albintu tashrobu albintu tashrobu albintu tashrobu albintu tashrobu albintu tashrobu alwaladu yashrobu alwaladu yashrobu alwaladu yashrobu alwaladu yashrobu albintu tashrobu 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 Nah, ini adalah pelajaran untuk melatih kita mengucapkan kalimat bahasa Arab. Tadi yang pertama adalah Al-Waladu Yastrobo. Jika ingin diulang-ulang seperti tadi yang kami contohkan, yakni menekan ini saja. Tekan dan ikuti secara berulang. Insya Allah akan mudah pengucapannya. Dan kami harap juga jika Anda ingin belajar bahasa Arab melalui software ini, untuk selalu mengulang-ulang, jangan bosan. Dan perhatikan dari gambarnya. Gambar ini adalah sebagai bentuk terjemahan dari kalimat-kalimat yang ada di atasnya. Seperti kata Al-Waladu Yastrobo. Anak laki-laki itu sedang minum. Ya ini. Gambarnya memang anak laki-laki sedang minum. Al-Bintu Tashrobo. Anak perempuan itu sedang minum. Gambarnya juga demikian. Anak perempuan sedang minum. Al-Waladu Yagulu. Anak laki-laki itu sedang makan. Gambarnya memang gambar anak laki-laki sedang makan. Al-Bintu Tashrobo. Juga demikian sebagaimana gambar terlanjut ke pelajaran berikutnya. Di pelajaran ini sudah menambahkan kuasa kata atau mufradat baru. Dan pelajaran ini insya Allah akan kita belajar di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ash'adu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!